Hai tujuan utama Gorilla untuk menemukan kesalahan pada desain dan memperbaikinya secepat mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelumnya perkenalkan nama saya Rino Budi Santoso saya di tim admisi dan keuangan saya di tim admisi dan keuangan berposisi sebagai front-end developer dan kadang-kadang juga bantu di UI UX Design terima kasih sebelumnya atas waktu yang diberikan pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan materi tecok dan sharing berbagai ilmu mengenai usability testing atau bisa di disebut atau biasa disebut dengan UT eh pada kesempatan kali ini saya akan sharing tentang UT yang lebih spesifik yaitu mengenai teknik Gorilla metode-metode Gorilla yang pertama pendahuluan di setiap proses desain saya ambil contoh satu yaitu user center desain pada proses UCD atau user center desain pada proses yang ketiga itu setelah menyelesaikan atau setelah merancang dengan sebuah sistem desainnya atau mockupnya itu kita eh dilengkapi dengan user testing dari prototipenya jadi eh sini saya akan lebih membahas mengenai testing dari prototipenya kemudian lanjut yang kedua eh apa kenapa dan kapan yuti itu dilakukan yang pertama eh kita perkenalan dulu eh apa sih itu yuti atau usability testing usability testing mohon maaf usability testing eh untuk definisinya merupakan proses evaluasi suatu produk dengan mengujinya secara langsung pada saluran pengguna eh dituliskan pada buku dari karangan Steve Kroc yang berjudul don't make meeting eh Steve Kroc eh berbicara bila kalau usability testing itu memastikan eh semua yang berjalan itu bekerja baik bekerja dengan mestinya eh entah itu yang menggunakan eh orang yang sudah berpengalaman ataupun yang belum berpengalaman eh harapannya mereka yang menggunakan itu eh tidak tidak frustrasi dalam menggunakan sistemnya kemudian eh kenapa harus usability testing eh berikut ini adalah manfaat dari saya beli testing yang pertama dapat mengatasi masalah segini mungkin jadi eh semisal kalau desain atau mockup yang sudah di testing sebelum di deliver ke developer alangkah baiknya segini mungkin itu di usability testing dulu eh jadi kita bisa dapat mengetahui apakah mockup atau prototipnya ini sudah sesuai dan sudah berjalan dengan sesuai dengan yang diinginkan kemudian yang kedua yaitu proses uti ini mudah dan cepat dan yang ketiga kita langsung dapat mengetahui feedback dari user secara langsung dan yang kamu yang terakhir eh usability testing ini dapat dijadikan sebagai strategi pengembangan dan bisnis kemudian yang ketiga yaitu kapan uti ini dilakukan eh berdasarkan research dari Raigen eh semisal kita mendeteksi research dari kecil itu kemungkinan bugs atau masalah yang terjadi itu lebih lebih kecil lebih kecil jadi kapan uti dilakukan lebih baiknya yaitu sedini mungkin jadi misal semisal eh desain baru dibuat sebelum di deliver alangkah baiknya sedini mungkin untuk di tes terlebih dahulu kemudian lanjut eh yang ketiga yaitu tipe-tipe dari usability testing untuk yang pertama eh sopilih testing bagi menjadi tiga yaitu yang pertama in-house usability testing yang kedua moderated usability testing dan unmoderated tipe yang pertama yaitu in-house eh untuk definisinya in-house ini pengujian it dilakukan secara langsung dan di tempat yang sama dan diawasi dan diobservasi yang terjadi oleh para desainer ataupun researcher eh biasanya teknik yang digunakan pada tipe ini yaitu ap testing tersorting e-tracking ataupun guerilla testing kemudian yang tipe yang kedua yaitu eh moderated di usability testing eh pengujian ini sebenarnya hampir sama dengan in-house yang membedakan hanya pengujian ini tidak dilakukan di tempat yang sama jadi eh melalui online meeting eh kemudian teknik yang yang digunakan pada tipe ini itu sebenarnya hampir sama dengan in-house yaitu ap testing card sorting eye tracking dan guerilla testing kan tetapi yang membedakan disini mengharuskan untuk menggunakan tools tambahan biasanya tools tambahannya menggunakan look back ataupun user titik eh untuk tipe yang terakhir yaitu unmoderated duty di tipe ini pengujian dilakukan tidak secara langsung dan tanpa pengawasan pengawasan oleh dari desainer ataupun researcher jadi ini murni untuk pengujian lepas jadi partisipan diminta mengerjakan sendiri tanpa pimpinan secara langsung dari desainer teknik yang digunakan juga bisa menggunakan api testing card sorting eye tracking untuk guirela testing eh tidak bisa dilakukan dikarenakan guirela testing perlu semacam arahan di tipe ini juga memiliki tambahan tools yang lumayan banyak yaitu case point real eye optimal workshop convert bvo ataupun mesh design pada kesempatan kali ini yang saya akan bahas yaitu mengenai salah satu teknik yaitu guerilla guerilla ini bisa dikategorikan di tipe moderated ataupun di in-house usability testing yang pertama untuk guerilla sendiri merupakan usability testing yang dapat dilakukan secara in-person atau moderated tujuan utama dari guerilla yaitu untuk menemukan kesalahan pada desain yang dirancang dan memperbaikinya secepat mungkin untuk keuntungan dari guerilla ini yang pertama yaitu dapat dilakukan secara cepat dan memperbaikin secara cepat dan yang lebih penting tidak memerlukan peralatan peralatan yang mahal ataupun software yang berbayar kemudian untuk langkah-langkahnya terdapat tujuh langkah dari guerilla usability testing untuk step yang pertama itu kita harus mengelis terlebih dahulu apa sih tugas-tugas yang akan diujikan tugas-tugas kedua yaitu memprioritaskan tugas yang paling penting disempitkan lagi kemudian untuk step yang ketiga dari tas tersebut diubah menjadi skenario untuk step yang keempat bisa langsung dilakukan guerilla testingnya kemudian yang kelima melakukan tes insetting ataupun validasi dari guerilla usability testing kemudian yang keenam bisa dilakukan perbaikan berdasarkan dari utinya kemudian yang terakhir bisa dilakukan kembali dan di validasi kembali sehingga bisa menciptakan suatu kebiasaan baik untuk langkah-langkahnya yang pertama yaitu thumb up with touch sudah saya jelaskan tadi yaitu daftar membuat daftar tugas penting yang terdapat pada sistem sebagai contoh disini saya akan memberikan beberapa tugas penting di Facebook saya sudah mengelis beberapa tugas penting di Facebook yang yang pertama yaitu mencari postingan baru dan lama kemudian memperbarui status yang ketiga mengirim pesan dan yang keempat mengunggah foto dan yang kelima menambahkan teman-teman ini saya langsung ke contohnya aja yang kedua yaitu memprioritaskan tugas yang sudah di list tadi jadi eh di sini tugas-tugas yang sudah di list untuk tugas yang memiliki nilai poin tiga poin yaitu tugas yang sering dilakukan oleh user kemudian yang memiliki dua poin yaitu user yang kadang-kadang melakukan dan hampir sering kemudian yang poin yang nomor satu yang ke satu itu user hampir jarang untuk melakukan tas tersebut sebagai contoh dari tugas yang sudah saya buat tadi di Facebook untuk mencari postingan baru itu memiliki tiga poin kemudian eh untuk yang tugas memperbarui status memiliki dua poin untuk tugas yang ketiga mengirim pesan yaitu memiliki satu poin dan yang keempat mengunggah foto itu memiliki dua poin dan yang terakhir untuk menambahkan tempat menambahkan yang memiliki satu poin kemudian setelah memberi setiap poin dari tugas yang sudah dibuat kita memilih memilih untuk memilih tugas yang memiliki poin yang memiliki poin ketiga dan kedua saya berdasarkan dari tugas yang sudah saya buat yaitu menjadi kita sempitkan lagi menjadi tiga yaitu mencari postingan baru dan lama dan memperbarui status dan mengunggah foto setelah untuk memprioritaskan tugas dan memberi masing-masing poin disini untuk langkah yang ketiga yaitu mengubah tugas menjadi skenario sehingga dapat dibaca dan dipahami oleh calon pengguna kemudian setelah mengubah menjadi skenario gabungkan skenario menjadi satu paragraf sehingga menjadi kalimat yang mudah dimengerti dan dipahami oleh pengguna oleh calon partisipan dalam pembuatan skenario terdapat beberapa aturan disini yang pertama jangan memberikan petunjuk apapun dalam skenario dan hindari bahasa ilmiah ataupun akademisi sehingga kalimat yang dihasilkan itu gampang dimengerti sebagai contoh berdasarkan dari tugas yang sudah kita buat tadi untuk tugas yang pertama menjadi skenario yaitu yaitu seperti bayangkan ini pertama kalinya anda membuka Facebook hari ini kemudian temukan postingan terakhir dan pertama yang diterbitkan hari ini kemudian untuk tugas yang kedua kita ubah menjadi skenario nya seperti ini bayangkan anda ingin memberi tahu teman anda apa yang anda lakukan sekarang kemudian untuk tugas yang ketiga yaitu mengunggah foto itu skenario nya menjadi bayangkan anda semalam makan malam dengan teman anda kemudian anda diminta untuk membagikannya dari ketiga skenario tersebut bisa langsung digabungkan akan tetapi harus diperhatikan dalam penyusunannya dari ketiga skenario tersebut didapatkan suatu kalimat satu kesatuan satu paragraf yaitu bayangkan ini pertama kalinya anda membuka Facebook kemudian anda tertarik untuk mencari postingan terakhir dan pertama yang diterbitkan hari ini seketika anda juga tertarik untuk memberi tahu apa yang anda lakukan sekarang kemudian tidak lama teman anda mengirim pesan WhatsApp dan meminta anda untuk membagikan foto makan malam anda dan dirinya jadi skenario ini yang akan di berikan kepada partisipan kemudian yang keempat yaitu start gorilla testing untuk mencari partisipan disini ada beberapa tips yang pertama yaitu meminta waktu dan untuk izin testing dan jika memungkinkan untuk memberikan sedikit reward untuk jumlah partisipan berdasarkan penelitian Meshfield partisipan yang sudah dianggap valid itu yaitu 3-20 partisipan untuk pengujiannya seperti dalam skenario desainer diminta untuk tidak memberikan petunjuk apapun hanya untuk menjelaskan cara kerja pengujian mengamati partisipan dan mencatat poin-poin pentingnya saja berikut ini adalah sebuah contoh sebagai dilakukannya guerrilla testing user untuk mencoba apa yang mencoba apa yang tugas yang telah diberikan oleh desainer ataupun researcher dan pada di akhir sesi pengujian partisipan diminta untuk mengisi kuisioner dan melakukan diskusi ataupun wawancara apabila partisipan tersebut ingin memberikan sebuah insight di sini sebuah contoh yang pertama yaitu kuisioner sistem usability scale biasa disebut SUS di sini bisa digunakan di akhir sesi wawancara desainer bisa meminta partisipan untuk mengisinya di dalam kuisioner ini terdapat poin-poin yang sudah mencakup tentang usability testing ataupun tentang UX ataupun UI kemudian contoh kuisioner yang kedua yaitu user experience dan kuisioner atau biasa disebut UIQ di sini hampir kuisioner UIQ ini hampir mirip-mirip dengan SUS akan tetapi lebih lebih rancur lagi dan lebih yang dinilai lebih dalam lagi kemudian untuk langkah selanjutnya yaitu langkah yang kelima yaitu capture testing insight dari hasil kuisioner yang sudah diberikan di sini terlampir hasil dari sistem usability scale-nya atau disebut SUS ini sebagai contoh saja untuk penilaian di kuisioner SUS ini bisa dikatakan desain yang memiliki nilai 70 keatas itu bisa diterima dan untuk yang paling bagusnya selanjutnya itu diusahakan penilaian menghasilkan nilai dari 85,5 kemudian untuk hasil yang dihasilkan dari kuisioner UIQ tertampil seperti ini jadi UIQ itu lebih lebih luas lagi yaitu terdapat lima yang terdapat enam yang diujikan yaitu dalam segala aspek yang pertama daya tarik kemudian kejelasan efisiensi dan yang keempat ketepatan yang kelima stimulasi dan yang keenam kebaruan hasil kuisioner UIQ ini bisa dikatakan valid atau sistem sudah bisa dikatakan valid uji testiknya ketika hasil dari kuisioner UIQ ini diatas rata-rata atau bahkan bisa mencapai nilai ekselen untuk hasil diskusinya dapat berubah poin penting-pentingnya dari masing-masing user berikut ini adalah contoh dari hasil diskusi ataupun wawancara di akhir sesi pengujian kemudian untuk langkah yang selanjutnya yaitu langkah ke enam fix your usability problems jadi dari insect-insect ataupun dari hasil wawancara ataupun feedback bisa kita lakukan dari teman-teman desainer ataupun researcher itu untuk segera mungkin melakukan brainstorming untuk melakukan pembahasan kedepannya sketsa atau wireframenya akan bagaimana kemudian yang akhirnya nanti akan menghasilkan sebuah UI baru dan kemudian akan di validasi lagi akan diujikan kembali untuk yang langkah yang terakhir yaitu mengetes kembali dan validasi kembali sehingga prototype yang dihasilkan mockup yang dihasilkan bisa sesuai harapan dan sesuai keinginan dan dapat nantinya dapat digunakan dan user yang menggunakan tidak kebingungan tidak memerlukan briefing kembali dari desainer baik terima kasih untuk sharing tech talk pada pagi hari ini banyak kurangnya saya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih